Jalan Raya Cipanas-Cianjur Diketahui, kawasan tersebut sempat ditutup longsor setelah terjadi gempa bumi di Kabupaten Cianjur pada Senin, 21 November 2022, pukul 13.21 WIB dengan kekuatan 5, 6 Magnitudo, pantauan Tribun Jabar.id, Jokowi sampai berjalan kaki menuju titik terparah longsor yang sudah dievakuasi. Sebelumnya, titik tersebut sempat tertutup longsor. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil turut mendampingi Jokowi dalam tinjauannya tersebut. Pada saat melakukan tinjauan, Jokowi menyampaikan duka cita yang mendalam dan bela sungkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam penanganan pasca bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur ini, Jokowi meminta kepada pihak yang terlibat untuk memperhatikan tiga poin penting. Yang utamanya adalah pembukaan akses, yang terkena longsor. Kemudian yang kedua untuk korban-korban yang masih tertimbun saya perintahkan agar itu lebih didahulukan evakuasinya. Lalu ketiga, pemerintah akan meminta bantuan kepada para ahli agar pembangunan rumah yang di daerah ini bisa tahan gempa, ujar Jokowi. Seusai meninjau lokasi longsor, pria yang dikenal dengan panggilan Jokowi ini, rencananya akan meninjau lokasi terdampak parah di kota Cianjur.